135 sepeda motor, 17 pejabat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Mataram yang C.H.N. Gradira mengaku hingga saat ini ratusan kendaraan dinas di pemerintah Kota Mataram bermasalah yang tersebar di semua SKPD di Kota Mataram. Di antaranya dikarenakan dobel pencatatan, rusak hingga kendaraan dinas yang masih digunakan oleh mantan pejabat dan pegawai di pemerintah Kota Mataram. Sehingga pemerintah Kota akan segera melakukan penarikan yakni sebanyak 135 unit sepeda motor dan 17 unit mobil. Dan pasca penarikan randis tersebut akan diinventarisir apakah akan memanfaatkan untuk operasional ataupun dilakukan pelelangan. Yang hilang BPKB itu apa? Hilang BPKB termasuk, tidak termasuk juga, tidak ada apa itu, kalau itu administrasi saja. Sama yang tidak berhak lagi memakai Pak ya? Yang sama yang tidak berhak lagi memakai ya? Iya, yang tidak berhak memakai tapi masih menguasai. Setelah ini ditarik, apakah akan masuk dalam proses lelang atau seperti apa nantinya? Ya kita bisa reserve, tapi kebanyakan kita lelang. Yang Jeng menambahkan sejauh ini permasalahan dari kebijakan penarikan kendaraan dinas tersebut disebabkan belum tersedianya tempat untuk penyimpanan kendaraan yang akan ditarik. Namun jika tidak dilakukan penarikan segera, maka akan merugikan pemerintah kota dalam hal aset. Tidua TV 9, Mataram